Babon nampaknya nih, babon, babon. Wuhuuu! Wuhuu! Tengok hasil beliau. Oh, enggak juga. Lumayanlah. Dari pagi, Pak, ya? Udah langsung di spot pertama nih ya. Ini spotnya yang di sungai sebangkau nih, di sisinya. Sama dengan trip pertama saya Mancing Udang. Saya Mancing sendiri hari ini. Beturun juga udah siang, udah jam 11 ya nih. Untuk keadaan air nih, agak gawat lah. Bisa dilihat sendiri ya, air agak kuat, keruh. Mudah-mudahan tidak ada hasil ya. Kita ikuti video ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, spot ini tidak pernah mengecewakan saya. Wuhuu! Memang kurang makan udangnya, mas bro. Nah, mas bro, mau nih jeruk sambas. Manis. Jadi ada yang unik ya, dari jeruk nih. Kalau orang Kalimantan Barat taunya ini jeruk sambas. Kalau orang di luar Kalimantan Barat mau Kalimantan Barat, mau Kalteng, mau Jawa, mau Sumatera, mau luar negeri, taunya ini jeruk puntianak. Nah, jadi yang tanam orang sambas yang dapat nama orang puntianak. Tadi ceritanya gini, jeruk nih tak ada ditanam di puntianak. Adanya ditanam di sambas. Apa puntianak yang dapat nama, mungkin di luar-luar sana orang lebih tahu puntianak dan kurang tahu tentang sambas dan gitu. Tadi lewat ini saya sampaikan juga bahwa jeruk nih tak ada. Di puntianak tak ada orang tanam jeruk. Ada pun jarang-jarang, ada sinilah tempat saya mancing nih kabupaten sambas. Nah, ini keluarga kemarin datang. Dikasih sekarung jeruk. Habis itu ada juga yang komentar-komentar yang kurang bagus ya. Ada yang komentarnya kemarin itu. Saya lihat. Tak tahu masih ada nggak tuh. Mungkin udah dihapus dia. Strek, strek. Bukan target mas bro. Ikan mas bro. Ikan bau nggak? Kenapa nih? Pancingnya silang-silang. Jadi, kalau sempat nonton ya yang pertanyaan-pertanyaannya saya jawab tadi. Kalau komentar tuh bisa bagus-bagus lah. Kasih komentar bagus-bagus lah. Dan biar supaya anda tahu di Youtube tuh kalau komentar yang jelek-jelek tuh di spam. Kena spam. Jadi nggak bakalan timbul. Jadi anda capek-capek aja. Nggak tahu saya entah apa maksudnya itu komentar. Strek guys, strek. Strek. Babon nampaknya nih. Babon, babon. Akhirnya, babonnya tumbang. Joss. Jepitnya ngeri guys. Jepitnya hati-hati. Kena tangan bisa tembus. Yes. Ini spot nih memang spot ini nih. Aduh. Spot andalan saya sini nih. Maka dari awal datang tadi sampai sekarang saya masih bertahan di sini. Cuma pindah posisi ya sikit. Tadi kan sebelah sana. Saya pindah parkir ke sini. Karena arusnya udah berubah. Akhirnya ada babon landet. Hihihi. Huh. 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 Landet juga babon. Joss, gandos. Alhamdulillah ya. Dah naik babon satu. Jadi, tak sia-sia lah spot saya nih. Spot ini nih saya tunggu dari tadi nih. Jadi, untuk teman-teman yang biasa mancing di sebangkau. Saya kasih tau ini spot saya nih. Ini dekat togok ketiga. Itu togok ketiga tuh. Di bawah wallet. Spot ini nih. Jadi, ceritanya saya udah dari awal mancing di sini. Dari beberapa bulan yang lalu ya. Spot ini nih tetap saya singgah. Karena pertama saya singgah di sini. Saya naik babon dua ekor. Naik babon dua. Selanjutnya saya mancing lagi di sini. Saya naik enam ekor di sini nih. Jadi, sedikit tip juga ya untuk teman-teman yang mancing udang. Kalau memang kita udah menjumpai satu spot. Ada baiknya jika kita turun mancing udang lagi. Kita tunggu itu spot. Kita coba lagi di spot itu. Kemungkinan 60 persen, 70 persen. Pasti tetap ada di situ. Jarang lah mereset. Buktinya hari ini kan. Saya sampai udah malas tadi mancing. Karena air jelek kan. Rupanya masih naik babon di sini. Saya ini udah kelima kalinya turun mancing di sini. Tetap saya coba mancing di sini. Tetap naik. Tetap ada naik. Kemarin saya setengah hari boncos kan. Nah, di situ saya kemarin pertama naik setelah setengah hari boncos. Di situ saya parkir masih naik tiga ekor di sini. Jadi, itulah sedikit informasi ya. Teman-teman yang nanti mau mancing sebangkau. Ini ada spot mantap nih. Saya nggak tahu lagi nanti-nanti apa bisa masih mancing di sini. Kalau udah balik pentianak. Oke. Jos dan Dos. A few minutes later. A few minutes later. A few minutes later. Oke, siap. Makasih pak. Udah nggak makan. Betul, saya dapat cekok ya. Ini semua pada berteduh. Hari hujan.